Hai co-friends, untuk mengajakkan soal kali ini, kita akan mencari nilai impornya. Nah, perhatikan fungsi impor ini bergantung pada variable P. P itu adalah pendapatan nasional Indonesia. Dan pendapatan nasional Indonesia ternyata bergantung kepada K. K itu adalah jumlah uang yang beredar. Nah, di soal kali ini kita diberikan bahwa nilai K-nya adalah 5 juta. Berarti kalau K-nya 5 juta, dari sini kita dapat mencari nilai dari P-nya. Berarti P sama dengan 400 ditambah 0,2 kali K-nya 5 juta. Oke, nah sekarang kita peroleh 400 ditambah 0,2 dikali 5 juta adalah 1 juta. Ya, 1 juta. Maka ini sama dengan 1 juta 400. Nah, sekarang kita peroleh nilai P-nya adalah 1 juta 400. Sehingga nilai dari I-nya, ini sama dengan kita masukkan ke fungsi I, berarti 30 ditambah 0,2 dikali P-nya adalah 1 juta 400. Maka kita peroleh 30 ditambah 0,25 kali 1 juta 400, itulah 250 ribu 100. Sehingga kita peroleh 250 ribu 130. Nah, maka pada soal kali ini jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya. selamat menikmati